Salam, selamat datang di channel Solidio Gloria. Kali ini kita akan membahas masalah Taurat dan kekristianan. Saat ini, di dalam Kristen ada dua pandangan yang berbeda tentang Taurat Musa. Ada yang beranggapan bahwa Taurat Musa sudah tidak berlaku bagi orang Kristen dan ada juga yang beranggapan bahwa Taurat Musa masih berlaku bagi orang Kristen. Sebelum kita membahas lebih lanjut masalah ini, saudara bisa mengklik subscribe atau like jika saudara menyukai pembahasan seputar iman kekristianan. Untuk memulai penjelasan kami kali ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan bahwa kami berpendapat Taurat Musa sudah tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Jadi, keseluruhan isi video ini ditujukan untuk memperlihatkan hal-hal yang menjadi landasan dari pemahaman kami ini. Ada pun ayat yang sering menjadi rujukan dari saudara-saudara yang berpendapat bahwa Taurat Musa masih berlaku bagi orang Kristen. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 17-18 yang berbunyi, Dari kedua ayat di atas, kita bisa melihat kata meniadakannya dan kata ditiadakan. Seolah-olah kedua kata ini berasal dari satu kata yang sama, yaitu kata tiada, padahal dalam bahasa aslinya digunakan kata yang berbeda. Kita bisa melihat dalam ayat 17 digunakan kata, kata lisai yang berasal dari kata, kata luo yang berarti menggulingkan atau menghancurkan. Sedangkan, dalam ayat 18 digunakan kata paralte yang berasal dari kata parerkomahi yang berarti berlalu atau ditiadakan atau menjadi sia-sia dilakukan. Sebenarnya kata menghancurkan dan berlalu mempunyai dua arti yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami mengajak saudara untuk melihat kedua ayat ini dari Alkitab Kerti King James, karena King James menggunakan makna yang lebih tepat. Sekarang kita bisa membaca kedua ayat ini sebagai berikut. Jangan kamu menyangka, aku datang untuk menghancurkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menggenapi. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, satu yod atau satu goresan tidak akan berlalu dari dalam Taurat sampai semuanya digenapi. Jadi inilah ayat-ayat yang dijadikan rujukan oleh saudara-saudara yang beranggapan bahwa Taurat masih berlaku bagi orang Kristen. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, Ayat manakah yang menjadi rujukan dari orang-orang yang berpandangan bahwa orang Kristen sudah tidak perlu menjalankan Taurat? Ternyata ayat yang menjadi rujukan juga terambil dari Matius pasal 5 ayatnya ke-17 sampai ke-18. Jadi dari kedua ayat ini, muncul dua cara pandang yang berbeda. Sebelumnya kami sudah menyatakan bahwa kami berpendapat Taurat Musa sudah tidak berlaku atas orang Kristen. Jadi di sini kami akan mencoba membantu Anda memahami cara kami menaksirkan Matius pasal 5 ayatnya ke-17 sampai ke-18 ini. Untuk itu, silakan membaca narasi singkat berikut ini. Sesungguhnya, sampai lenyap langit dan bumi ini, hutangmu tidak akan dihapuskan sampai semuanya dilunasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara saudara memahami narasi singkat ini? Apakah kita harus menunggu langit dan bumi ini berlalu agar hutang tersebut dihapuskan? Atau cukup dengan melunasinya saja, maka hutang tersebut akan dihapuskan. Rasanya cukup jelas. Kita tidak perlu menunggu langit dan bumi berlalu agar hutang tersebut dihapuskan. Cukup dengan melunasinya saja, maka hutang itu akan dihapuskan. Sekarang kita bisa kembali melihat Matius pasal 5 ayat 18 berikut ini. Menurut Anda, apakah kita harus menunggu langit dan bumi berlalu agar Taurat Nusa bisa berlalu? Atau kita cukup menunggu pengganapan seluruh hukum Taurat saja agar semuanya bisa berlalu? Jika kita merujuk ke narasi singkat tadi, maka sudah sangat jelas kita hanya perlu menunggu pengganapan seluruh isi Taurat saja untuk membuat Taurat ini berlalu. Bukankah di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengganapi Taurat? Jadi, oleh karena Tuhan Yesus sudah datang, maka itu berarti Taurat sudah digenapi. Dan sekarang kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Selain itu, jangan salah memahami kata menggenapi di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yang dimaksud dengan menggenapi dalam ayat ini adalah mewujudkan, melaksanakan, dan menepati semua yang dituliskan dalam hukum Taurat. Sama halnya jika dikatakan, nubuatan yang menyatakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem sudah digenapi. Jadi, makna kata menggenapi dalam ayat ini bukanlah menambahkan. Banyak saudara di Islam yang keliru membandingkan kata menggenapi ini dengan contoh seperti ini. Pas somat menggenapkan jumlah ayam yang diternakannya menjadi 100 ekor. Di dalam KBBI, makna ini juga tertulis sebagai menepati, seperti menepati janji, dan sebagainya. Di dalam bahasa aslinya digunakan kata flerosai yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi fulfill, yang artinya adalah memenuhi, melaksanakan, menunaikan, dan menepati apa yang tertulis di dalam Taurat dan Kitab para Nabi. Atau bisa juga bermakna komplit atau menyelesaikan semua yang tertulis di dalam Taurat. Jika ada di antara Anda yang suka bermain game, maka mungkin Anda pernah mendengar istilah level komplit. Ini bukan berarti Anda sedang menembakkan sesuatu yang baru di dalam level itu. Ini berarti Anda sudah menyelesaikan setiap tantangan yang ada di dalam level tersebut. Jadi, Taurat sudah tidak berlaku lagi bukan karena dibatalkan, tapi karena sudah digenapi. Mungkin ada yang bingung dengan pernyataan ini. Kenapa setelah digenapi, Taurat malah jadi tidak berlaku lagi? Untuk membantu saudara memahami ini, kami akan memberikan sebuah ilustrasi yang cukup sederhana untuk dipahami. Sekarang, anggap saja Anda mau membeli sebuah motor secara kredit. Suatu hari, Anda mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa membayar cicilan motor tersebut. Karena merasa kasihan, ayah Anda menyelesaikan cicilan motor tersebut untuk Anda. Sekarang, kewajiban Anda membayar cicilan sudah berlalu. Karena apa yang dituntut oleh cicilan itu sudah dipenuhi oleh ayah Anda. Yang perlu Anda pahami dari ilustrasi ini adalah, Baik dibatalkan ataupun diselesaikan, sama-sama akan menghilangkan kewajiban Anda membayar cicilan motor tersebut. Bedanya, jika cicilan dibatalkan, motor tidak menjadi milik Anda. Sedangkan, jika cicilan diselesaikan, motor akan menjadi milik Anda. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa dipahami bahwa Tuhan Yesus tidak membatalkan atau menghancurkan ataupun menggulingkan hukum Taurat. Tuhan Yesus justru menggenapi, melaksanakan, mewujudkan, dan meneguhkan semua tuntutan hukum Taurat di dalam dirinya. Apa yang terjadi jika Taurat digenapi? Alkitab kalah jelas menuliskan bahwa siapapun yang menggenapi atau melaksanakan semua hal yang dituntut dalam Taurat akan beroleh hidup karenanya. Saya bisa membaca ini dari dalam Imamat Pasal 18 ayatnya yang kelima. Sesungguhnya, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Apakah kehidupan yang dimaksud di dalam Imamat Pasal 18 ayatnya yang kelima adalah kehidupan di dunia saat ini? Orang Yahudi menaksirkan ayat ini sebagai kehidupan di dunia yang akan datang. Karena mereka sudah hidup di kehidupan ini dan suatu saat nanti akan mati. Ini bisa kita lihat di dalam Tafsir Rashi atas ayat tersebut. Kita bisa membaca Tafsir Yahudi ini dari dalam Sorat Pohanin 18 ayat 134. Jadi Tuhan Yesus menggenapi Taurat agar kita beroleh hidup yang kekal di dalam dia. Mungkin ada yang bingung. Kenapa kita bisa beroleh hidup yang kekal jika yang menggenapi Taurat itu adalah Tuhan Yesus? Nanti kita akan membahas ini. Harap menyimak video ini sampai selesai. Sekarang kita akan membahas masalah Taurat ini dengan lebih mendalam. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang Taurat yang diberikan kepada Musa ini. Hal pertama yang perlu diketahui adalah fakta Alkitab bahwa Taurat diberikan hanya untuk bangsa Israel saja. Hal ini bisa kita baca di dalam keluaran pasal 19 ayat yang ketiga sampai ayat yang kedelapan. Karena ayatnya cukup panjang, kami akan bacakan bagian yang diberi warna merah saja. Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan membanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi perjanjian ini benar-benar eksklusif hanya untuk bangsa Israel saja. Jika Anda bukan keturunan Yaakub, maka Anda tidak berada di dalam perjanjian ini. Mungkin akan ada yang keberatan dengan pernyataan ini dan bertanya, Jika Taurat hanya untuk bangsa Israel saja, lalu kenapa kita juga beroleh hidup yang kekal dari pengganapan Taurat ini? Atau mungkin ada juga yang bertanya, apakah Kristen sudah tidak punya hukum atau aturan lagi? Semua hal ini akan kami bahas di bagian akhir dari video kami ini. Jadi harap menyaksikan video ini sampai selesai. Hal kedua yang perlu kami tekankan adalah tidak mungkin orang Kristen melakukan dua hal yang saling bersentangan. Saat ini kita percaya bahwa keselamatan itu hanya oleh karunia iman dan bukan hasil usaha kita. Hal ini bisa kita baca di dalam Efesos pasal 2 ayatnya yang ke-8. Lalu bagaimana bisa di saat yang sama, kita juga berpikiran bahwa kita bisa beroleh hidup yang kekal dari usaha kita menjalankan Taurat, seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-5. Tentu akan ada beberapa orang yang akan membalas argumentasi ini. Akan ada yang menanyakan, apakah Imamat itu bukan bagian dari Alkitab? Apakah Imamat itu sudah batal? Walau Imamat masih bagian dari Alkitab dan tidak batal, itu berarti harus dijalankan. Ada juga yang berargumentasi bahwa bukan hanya iman yang menyelamatkan, tapi perbuatan juga. Argumentasi seperti ini sering mengutip Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Nanti kami juga akan membahas masalah ini. Kami harus memperlihatkan bahwa tidak ada pertentangan antara Paulus dan Yakobus terkait pentingnya perbuatan baik di dalam kehidupan orang percaya. Begitu juga dengan Imamat pasal 18 ayat 5 yang tidak mungkin batal. Sekali lagi kami katakan bahwa Tuhan Yesus tidak membatalkan Taurat. Tuhan Yesus justru meneguhkan dan menyelesaikan tuntutan hukum Taurat ini. Kedua hal ini juga akan kami bahas dengan lebih mendetil di akhir video ini. Hal ketiga yang perlu kami tekankan adalah Taurat tidak diberikan sebagai jalan agar manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah memberikan Taurat untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa kita ini sangat lemah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mampu menjalankan Taurat. Justru dengan adanya Taurat akan semakin nampak kelemahan-kelemahan kita. Demikian sehingga kita sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita pasti binasa. Kita bisa membaca ini di dalam ayat-ayat berikut. Roma pasal 3 ayat yang ke-20 berbunyi Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Begitu juga dari pembacaan Roma pasal 5 ayat yang ke-20 yang berbunyi. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelenggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak disana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Selanjutnya, hal keempat yang mau kami tekankan adalah Harga dari keselamatan atau hidup yang kekal itu adalah ketaatan yang sempurna. Seperti yang kita ketahui, Adam diusir dari Taman Eden hanya karena melakukan satu pelenggaran saja. Memang seperti itulah hukum. Jika Anda melanggar satu saja aturan hukum pidana, maka Anda bisa saja masuk penjara karena satu hukum yang Anda langgar itu. Ketaatan Anda pada peraturan-peraturan pidana yang lain tidak akan membebaskan Anda dari hukuman karena melanggar satu aturan pidana tadi. Jadi, seseorang tidak bisa dikatakan melakukan Taurat Musa jika ada satu saja peraturan yang tidak dilakukannya. Kita bisa membaca ini dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi menggabekan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Atau dari dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jika Anda merasa menjalankan Taurat, apakah Anda merasa bisa menjalankan Taurat dengan tidak bercacat? Tentu ada beberapa gereja yang mengajarkan bahwa mereka hanya melakukan hukum-hukum moral saja dari Taurat, tapi sudah tidak melakukan hukum-hukum seremonialnya. Siapa yang mengajarkan ini? Pada saat firman Tuhan mengatakan Taurat adalah satu kesatuan yang utuh yang harus dilaksanakan, kenapa mereka malah membagi-bagi Taurat menjadi aturan moral dan seremonial? Tapi memang banyak orang yang suka membelokkan firman Tuhan untuk kepentingannya. Misalnya, hukum Taurat mengatakan hanya suku Lewi yang bisa menjadi imam, tapi terus saja bermunculan orang-orang yang memutar hukum ini. Mereka mengajarkan bahwa pendeta adalah imam, jadi mereka adalah suku Lewi baru. Jadi yang sebelumnya harus menjadi Lewi untuk bisa menjadi imam, sekarang diputar jadi harus jadi imam supaya dianggap Lewi. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang mau menguasai persepuluhan jemaat untuk dirinya sendiri. Hal kelima yang perlu kami tekankan adalah, Taurat sudah digenapi bagi Anda di dalam krisut. Di dalam penjelasan ini, kami akan membahas dengan lebih detail ketiga hal berikut ini. 1. Taurat tidak dibatalkan. 2. Taurat digenapi di dalam bangsa Israel. 3. Penggenapan Taurat berlaku untuk semua manusia. Ingat, tidak seorang pun bisa menjalankan Taurat karena kita tidak berdaya dengan kedagingan di dalam diri kita. Oleh karena itu, Allah menyatakan rohnya di dalam perwujudan anak sunggalnya yang kita kenal sebagai Yesus Kristus untuk memperlihatkan bahwa hanya roh Allah saja yang bisa mengatasi kelemahan manusia dan menggenapi seluruh hukum Taurat. Untuk menggenapi hukum Taurat ini, Tuhan Yesus harus taat sempurna sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya inilah yang membenarkan kita di hadapan Allah, sebagaimana dituliskan di dalam Roma pasal 5 ayatnya ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sekarang pertanyaannya adalah, Kenapa kita bisa ikut dibenarkan jika hanya Tuhan Yesus yang taat dengan sempurna? Untuk lebih mudah memahami ini, coba kita balik dulu pertanyaannya. Kenapa kita semua ikut-ikutan binasa jika hanya Adam yang melanggar dosa di dalam taman Eden? Hal itu dikarenakan, kita semua membawa kelemahan Adam di dalam diri kita. Daud menuliskan dalam Masmur pasal 51 ayatnya ke-7. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa dalam bahasa aslinya bermakna menyimpang atau meleset dari takaran. Jadi sejak di dalam kandungan, kita sudah membawa kelemahan kita. Kita adalah kitaan yang sudah menyimpang dari tujuan penciptaan kita. Walaupun orang tua tidak pernah mengajari anaknya berbohong, tapi pada akhirnya semua anak-anak akan mulai berbohong dengan sendirinya. Jadi dosa atau penyimpangan kita sudah menjadi warisan turun-temurun. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya sudah menyimpang dari jalan yang ditetapkan Allah. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kenapa kesempurnaan Kristus bisa membenarkan kita di hadapan Allah? Coba kita review sekali lagi. Apa yang membuat Yesus Kristus bisa menjalani hidup yang saat sempurna di dunia ini? Ketaatan sempurna Kristus bersumber dari rohnya yang penuh dengan kasih setia. Ketaatannya sampai mati membuktikan bahwa roh Allah sanggup mengatasi kelemahan-kelemahan manusia yang tidak berdaya oleh daging. Setiap manusia dapat dibenarkan hanya jika dia bersedia menerima pertolongan dari rohnya yang sudah menaklukkan kuasa dosa dan maut itu. Hal ini bisa kita baca dari dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum saurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum saurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi jika dulu kita binasa karena menerima sifat kedagingan Adam secara turun-temurun maka sekarang kita diselamatkan karena menerima rohnya yang telah mengalahkan dosa dan maut. Bagaimana cara supaya kita bisa menerima rohnya? Petrus mengatakan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaktis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Ini bisa kita baca dalam ayat kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Mungkin ada yang mau bertanya Apakah setelah kita menerima rohnya kita akan langsung mampu taat sempurna seperti Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak dikandung dalam dosa dan roh Allah adalah rohnya sendiri. Berbeda dengan kita yang dikandung dalam dosa dan roh Allah adalah penolong bagi roh kita. Rohnya menolong kita melalui proses mematikan kedagingan dan menemukan buah roh dari pertobatan kita. Setiap orang yang berserah kepada tuntunannya akan menunjukkan buah dari pertobatannya. Sedangkan mereka yang melawan atau menolak tuntunannya tidak akan berbuah dan akan binasa. Akan tiba masanya di mana Tuhan akan menaruh firmannya di dalam hati setiap manusia. Demikian sehingga setiap manusia akan beroleh pengenalan yang sempurna akan Allah. Tidak ada lagi yang perlu mengajari orang lain tentang siapa Allah. Semua orang akan mengasihi Allah dan di saat yang sama takut padanya. Sehingga tidak akan ada lagi yang berpaling dan menjauh dari Allah. Hal ini dituliskan dalam Yiremiah pasal 31 ayatnya ke-31 sampai ke-34 dan pasal 32 ayatnya ke-40. Saya bacakan yang berwarna merah saja. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yekuda. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Aku tidak akan membelakangi mereka meleskan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepada aku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Hanya saja di sini ada satu masalah. Taurat itu diberikan hanya untuk bangsa Israel saja. Begitu juga dengan semua janji-janji tadi. Semuanya diberikan hanya untuk bangsa Israel. Jika benar demikian lalu bagaimana bisa kita yang bukan keturunan Nyakub ini beroleh bagian dalam semuanya ini? Paulus menuliskan dalam Galatia Pasar 4 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jelas sekali pada waktu itu hanya bangsa Israel saja yang tunduk pada hukum Taurat. Bangsa-bangsa lain tidak ada yang paham dengan Taurat Tuhan ini. Inilah alasan kenapa Yesus Kristus hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Karena penembusan memang harus terjadi dalam bangsa Israel yang tunduk di bawah hukum Taurat. Lalu kenapa kita juga ikut beroleh selamat? Apakah itu penyimpangan ajaran yang dilakukan Paulus? Untuk saudara yang Kristen kita lihat dulu pengajaran Paulus di Ephesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayatnya ke-18. Dari pembacaan di Ephesus ini kita bisa melihat Paulus menjelaskan bahwa bangsa-bangsa non-Yakudi yang dulu jauh sekarang sudah dekat. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan Yesus sudah membuat Taurat tidak berlaku lagi. Demikian sehingga kedua pihak baik itu Yahudi maupun non-Yakudi menjadi satu di dalam rohnya. Apakah ini karangan Paulus saja? Jelas tidak. Allah sendiri yang mencurahkan dan memberikan rohnya ke atas segala bangsa. Kita bisa membaca ini dari dalam kisah para Rasul 10 ayatnya ke-45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kenapa Allah melakukan itu? Kami memandangnya seperti ini. Allah memberikan Taurat kepada bangsa Israel untuk memperlihatkan bahwa tidak seorang pun yang bisa menjalankan Taurat Tuhan dengan sempurna dan semua manusia patut binasa. Mungkin ada yang bertanya kenapa dianggap seluruh manusia tidak mampu menjalankan Taurat? Bukannya yang gagal menjalankan Taurat hanya bangsa Israel saja. Bangsa lain kan belum diberi kesempatan. Jika ada yang menanyakan ini, maka kami mau bertanya balik. Apakah ada bangsa yang mereka anggap sanggup menjalankan Taurat? Apakah ada bangsa yang didalamnya penuh dengan orang tidak berdosa? Di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa hampir semua manusia dimusnahkan di masa Airbah. Begitu juga dengan semua bangsa yang ditemui oleh bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa fasik yang harus dimusnahkan karena Allah tidak mau kefasikan mereka menular ke bangsa Israel. Jadi, tidak ada bangsa yang benar dan tidak berdosa dihadapan Tuhan. Demikian, sehingga Taurat yang di satu sisi adalah jalan untuk beroleh hidup yang kekal bagi yang sanggup menjalankannya, justru menjadi kuasa bagi sangat maut untuk menyatakan dosa atau kelemahan kita dihadapan Allah. Ini bisa kita baca di dalam 1 Koritus Pasal 15 ayatnya ke-56. Jadi, jika Allah tidak menolong kita dan jika Allah tidak menggenapi Taurat itu untuk kita, maka kita tidak punya harapan untuk beroleh hidup yang kekal. Setelah Allah membuktikan bahwa kelemahan manusia bisa dipulihkan oleh pertolongan rohnya, maka keselamatan sudah tidak bergantung lagi kepada Taurat namun pada pertolongan rohnya yang kudus. Jika rohnya sanggup memulihkan kelemahan-kelemahan manusia yang tunduk di bawah hukum Taurat, maka itu berarti rohnya sanggup memulihkan kelemahan setiap manusia yang bersedia menerima rohnya sebagai penolong. Demikian, sehingga apa yang terjadi di dalam bangsa Israel sudah menjadi jalan yang dipersiapkan Allah untuk menyelamatkan seisi dunia. Hal ini adalah bagian dari rencana panjangnya yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Kita bisa membaca ini di dalam Yesaya Pasal 52 ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-10. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai rurut Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menegus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Hal ini juga dituliskan dalam Masmur Pasal 67 ayatnya yang ke-3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi, sudah sejak semula Allah menubuatkan bahwa segala ujung bumi dan segala bangsa akan melihat keselamatan yang berasal dari Allah. Jika Anda sulit memahami ini, maka anggap saja Israel ini seperti lab antivirus komputer, di mana sebuah antivirus dikembangkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sebuah virus komputer yang ganas. Setelah antivirus terbukti bisa mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh virus komputer tadi, barulah antivirus ini disebarkan ke seluruh dunia. Tapi jangan salah memahami pernyataan kami tentang mengatasi masalah ini, karena tidak semua file terinfeksi akan dipulihkan. akan ada file-file yang berakhir di karantina sebelum dihapuskan untuk selamanya. Begitu juga keselamatan dari Kristus hanya berlaku atas mereka yang menerima rohnya dan hidup di dalam kebenarannya. Mereka yang menyukai dusta tidak kompatibel untuk pemulihan ini. Jadi apakah sudah jelas kenapa ketaatan sempurna Kristus menjadi keselamatan bagi kita? Tidak lain karena rohnya yang sudah menggenapi Taurat dan sudah menakdukan kuasa dosa dan maut sekarang hidup di dalam orang yang percaya kepadanya. Rohnya inilah yang menggenapi Taurat untuk kita, membenarkan kita dan akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus dan suatu saat nanti akan menaruh hukum-hukum Tuhan dalam hati setiap orang percaya. Hal ke-6 yang ingin kami tekankan adalah Alkitab sendiri menyatakan Taurat sudah berakhir. Di dalam Efesos Pasal 2 ayat yang ke-15 Paulus menuliskan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pemilihan kata membatalkan dalam Efesos Pasal 2 ayat yang ke-15 ini sebenarnya kami rasa kurang tepat. Dalam bahasa Yunani dituliskan sebagai katar gesas yang juga berarti meniadakan atau menghapuskan. Tentu tidak perlu kami jelaskan lagi apa perbedaan antara kata membatalkan dan kata meniadakan. Hal ini sudah kita bahas sebelumnya. Kita juga bisa membaca ini dari dalam Roma Pasal 6 ayat yang ke-14 Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih Karunia. Kita juga bisa membaca ini dari dalam Galatia Pasal 3 ayat yang ke-23 Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Hal ketujuh yang ingin kami tekankan adalah kasih merupakan penggenapan dari Taurat. Argumentasi umum dari orang-orang yang masih menjalankan Taurat Musa adalah banyak aturan moral yang ada di Taurat yang tidak dibahas dalam kitab-kitab perjanjian baru. Benarkah demikian? Perhatikan ayat dari Hukum Kasih berikut ini. Matius Pasal 22 ayat yang ke-40 menuliskan Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat itu dibuat berdasarkan kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Bagaimana bisa sesuatu yang dibuat berdasarkan suatu sumber lebih lengkap dari sumber itu sendiri? Orang Kristen tentu masih melakukan perbuatan-perbuatan yang terlihat sama dengan aturan moral Taurat. Namun bukan berarti kita sedang menjalankan Taurat. Kesamaan itu benar-benar hanya karena Taurat bangsa Israel bersumber dari kasih Allah. Roma Pasal 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berbunyi. Karena firman jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau ada orang yang mengaku hidup di dalam Kristus tapi masih suka menyakiti dan merugikan orang lain, maka orang itu tidak lebih dari seorang pendusta. 1 Yohanes Pasal 2 ayat yang ke-4 berkata, Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi siapakah yang benar? Apakah Paulus atau Yakobus? Iman saja yang menyelamatkan atau perbuatan juga menyelamatkan. Jangan salah memahami ini. Baik Paulus ataupun Yakobus tidak saling berkentangan satu sama lain. Paulus juga perpandangan bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Hal ini dituliskan dalam Surat 2 Timotius Pasal 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagi orang percaya, pertobatan terjadi karena iman dan perbuatan baik adalah buah dari pertobatan tersebut. Perbuatan baik adalah karya roh kudus dalam hidup kita jika kita memberikan diri untuk dibentuk olehnya. Itulah alasan kenapa Kristen menyebutnya sebagai buah roh. Yakobus mengatakan hal senada bahwa perbuatan itu menyempurnakan iman. Ini bisa kita baca dalam Yakobus Pasal 2 ayat yang ke-22. Lebih lanjut lagi, Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kita bisa membaca ini di dalam Yakobus Pasal 2 ayat yang ke-26. Hal ini senada dengan pengajaran Paulus di mana iman harus berbuat dalam perilaku dan perbuatan orang percaya. Semua orang bisa saja mengaku beriman, tapi Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kita mengenal mereka. Bukan setiap orang yang menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan yang akan berselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendaknya. Demikian, sehingga perbuatan-perbuatan kita yang akan menunjukkan apakah kita benar-benar beriman kepada Kristus atau hanya pendusta yang sedang sibuk penutraan di tengah-tengah jemaat. Jika akhirnya orang yang hidup di dalam kasih karunia terlihat seperti menjalankan aturan moral taurat, lantas apa salahnya mengatakan itu sebagai menjalankan taurat mustah? Apakah saudara tahu apa perbedaan masa berlakunya taurat mustah dengan masa kasih karunia dalam Kristus? Masa taurat mustah adalah masa dimana segala sesuatunya belum digenapi, sedangkan masa kasih karunia adalah masa dimana segala sesuatunya sudah digenapi dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi bagaimana bisa kita menjalankan hukum yang sudah digenapi dan belum digenapi secara bersamaan? Di bawah hukum taurat kita takluk sebagai seorang hamba, sedangkan di dalam kasih karunia kita sudah dimerdekakan dan menjadi anak-anak yang maha tinggi oleh karena rohnya. Hal ini bisa kita baca di dalam Galatia Pasal 4 ayat yang kelima sampai yang ke tujuh dan ayat yang ke-21 sampai 31. Sekarang coba pikirkan Apa perbedaan antara seorang hamba dan seorang anak? Seorang hamba melakukan yang dikendaki tuannya supaya dia tidak jatuh ke dalam hukuman dan berharap dia bisa beroleh kebaikan dari tuannya. Sedangkan anak dari tuan tersebut juga melakukan kehendak bapanya bukan karena takut dihukum namun karena dia mengasihi bapanya. Anak-anak tidak perlu menuntut kebaikan bapanya karena anak-anak tahu bahwa mereka adalah ahli waris dari segala sesuatunya. Jadi hamba dari tuan itu dan anak dari tuan itu akan sama-sama berusaha melakukan kehendak tuan tadi tapi dengan alasan yang berbeda. Dahulu manusia melakukan kehendak Allah karena takut pada hukuman dan kebinasaan. Namun sekarang kita melakukan kehendak Allah karena kita mengasihi Allah yang membebaskan kita dari segala hukuman dan kebinasaan. Ingat di bawah Taurat Allah akan memperhitungkan setiap pelanggaran. Hal ini bisa kita baca dari Roma pasal 5 ayat yang ke-20 yang menuliskan Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Berbeda dengan kasih karunia Allah dimana Allah tidak lagi memperhitungkan setiap pelanggaran karena sudah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui ketaatan sempurna Kristus dan pencurahan rohnya atas orang-orang percaya Ini bisa kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19 Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi bagaimana bisa kita menyatukan masa dimana Allah masih memperhitungkan pelanggaran dengan masa dimana Allah sudah tidak memperhitungkan pelanggaran Ada banyak orang yang membuat imannya kepada Kristus menjadi sia-sia dengan mengatakan dirinya masih menjalankan taurat Untuk apa mengaku sudah dibebaskan dari kutuk dosa kalau masih merasa hidup dibawah hukum yang menentukan dosa Abraham dibenarkan itu karena imannya dan bukan karena taurat Abraham bahkan tidak tahu apa taurat Nusa itu Hal ini bisa kita baca dari Roma pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 sebab bukan karena hukum taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman dari hukum taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah maka sia-sialah iman dan batallah janji itu karena hukum taurat membangkitkan murka tetapi dimana tidak ada hukum taurat disitu tidak ada juga pelanggaran jadi apakah kita mau menyianyikan iman kita dengan berkata kita masih menjalankan taurat saudara yang terkasih dalam iman kepada Yesus Kristus ingatlah hal sederhana berikut ini atas anda maka itu berarti hukum tersebut juga tidak berlaku atas anda sekarang kami beralih ke teman-teman yang ada di Islam banyak diantara umat Islam yang menuduh Kristen membatalkan taurat padahal Kristen tidak mungkin membatalkan taurat Matthew 5 ayat 19 sampai 20 menuliskan konsekuensi untuk orang-orang yang membatalkan taurat taurat itu sudah ditegakkan sudah dilaksanakan sudah digenapi bagi orang-orang percaya yang hidup menurut tuntunan roh Allah yang sudah terbukti tanggup menjalankan tauratnya dengan sempurna menurut kami justru teman-teman di Islam yang membatalkan taurat syariat Islam bukanlah penyempurnaan untuk taurat karena ada banyak aturan taurat yang hilang di dalam Islam orang Islam sudah tidak menguduskan sahabat orang Islam memakan makanan yang dilarang di dalam taurat seperti kerang lobster tiram udang cumi ontah kelinci dan lain-lain mereka juga tidak menyunat anak-anak mereka pada hari ke-8 seperti yang diperintahkan kepada Abraham jadi kenapa umat Islam tidak melakukan taurat apakah ada yang menggenapi melaksanakan dan melunasi hukum itu untuk mereka tidak tidak adakan biasanya jika ada yang mengajukan pertanyaan ini teman-teman di Islam akan menjawab taurat itu diberikan hanya untuk bangsa Israel saja jadi mereka tidak perlu melakukan itu tapi bukannya sunat juga diperintahkan hanya untuk keturunan Abraham saja kenapa mereka melakukan sunat tapi tidak melakukan taurat lalu kenapa juga mereka bertanya ke kita alasan kenapa Kristen tidak melakukan taurat apa mereka pikir semua orang Kristen itu bangsa Israel masih banyak yang rancu di sini tapi video ini sudah terlalu panjang kami akan membahas topik-topik ini dalam video-video kami yang berikutnya untuk mengakhiri penjelasan kami ini kami akan memberikan rangkuman hal-hal yang melandasi pemahaman kami bahwa taurat sudah tidak berlaku bagi orang Kristen yang paling pertama harus diingat adalah menjalankan satu aturan taurat berarti anda harus menjalankan semuanya begitu pula sebaliknya kegagalan menjalankan satu aturan di dalam taurat berarti anda gagal menjalankan semuanya sayangnya tidak ada orang yang bisa menjalankan taurat dengan sempurna jadi bukannya beroleh hidup yang kekal mereka yang merasa hidup di bawah taurat justru akan binasa karena menempuknya pelanggaran mereka Allah tahu bahwa manusia itu lemah dan Allah sudah membuktikan bahwa tidak seorang pun yang bisa taat kepadanya jadi melemparkan setumpuk hukum kepada manusia dan memerintahkan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri bukanlah jalan keselamatan yang ada semua manusia harus masuk neraka karena menempuknya pelanggaran siapa diantara kita yang tidak punya dosa jika seminggu di dunia kita berbuat satu dosa lalu berapa dosa yang akan kita buat di kehidupan yang kekal nanti apa yang terjadi jika kita berbuat dosa di sorga atau di Yerusalem baru apakah langsung dilemper ke neraka jadi satu-satunya cara untuk masuk ke dalam hidup yang kekal adalah pemulihan kelemahan kita yang tidak bisa taat sempurna kepada Allah Allah sudah membuktikan dalam Yesus Kristus bahwa hanya dengan rohnya sajalah semua kelemahan manusia bisa diatasi hal itu dilakukan dengan menjalankan semua hukum taurat dengan sempurna oleh karena itu setiap manusia yang menerima roh Allah menjadi penolong bagi rohnya akan terhitung sudah melaksanakan semua taurat tersebut oleh karena roh Allah yang berdiam di dalamnya sudah melakukan itu rohnya tadi akan berkarya di dalam diri orang percaya dan dilakukan oleh orang percaya semakin banyak kita berbuah maka Allah akan terus membersihkan kita supaya kita berbuah lebih banyak lagi dan pada akhirnya akan menjadi serupa dengan kristus suatu saat nanti Allah akan menaruh hukumnya di dalam hati setiap orang percaya sehingga kita akan beroleh pemahaman yang sempurna tentang Allah kita akan mengasihi Allah dan tidak akan berpaling lagi sampai selama lamanya demikian sehingga kelemahan kita bisa dipulihkan untuk selama lamanya sehingga kita dilayakkan untuk tinggal bersama Allah di dalam hidup yang pekat demikian penjelasan kami tentang Taurat Keperistanan ini mudah-mudahan penjelasan ini bisa membawa damai sejahtera bagi kita semua Salam Solideo Gloria